Intro Halo apa kabar? Halo semua, senang sekali saya Rini Ayu Nengitias dapat mencumpainya kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sintat TV, 94,8 FMV Radio Bandung dan 95,7 FMV Radio Semarang. Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini mengenai susah hamil mungkin Anda PCOS. Bagi Anda yang ingin tanya langsung silahkan di 021-2520-366 Atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa menulat aplikasi El Sintamu Well Depay Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Nima Dedesi, SPOG KMM. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dari rumah sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Nima Dedesi yang sudah hari di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Rini, semangat pagi, selamat pagi semuanya. Kebarnya baik ya dok ya? Baik. Alhamdulillah. Kok soalnya jadi habis ya ini lagi gak enak badan. Tapi tetap semangat dong karena mau bahas tentang PCOS gitu ya dok ya. Nah ini kan sebenarnya aku banyak sekali mendengar kasus-kasus teman-teman perempuan di luar sana yang sudah menikah dan menambahkan segera ingin memiliki ngomongan gitu ya. Tapi ternyata setelah diperiksa-periksa gitu ya, oh ternyata ada masalah nih ada kendala PCOS itu sendiri. Karena kan memang sudah mencoba begitu secara alami kok apa ya intinya kok belum cepat juga gitu ya. Tentunya pasti banyak pertanyaan sebenarnya ada masalah apa sih gitu ya. Setelah diperiksa ternyata PCOS salah satu masalahnya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya PCOS itu pengertiannya apa sih? Apakah ini memang makin kesini makin banyak tadi seperti aku sampaikan karena lifestyle juga barangkali atau bagaimana dokter? Oke terima kasih Mbak Ridi bahwa sekarang di Tenggarai apalagi di daerah perkotaan PCOS itu akan makin banyak. Apa yang sendiri itu PCOS adalah kumpulan gejala. Jadi sindrom dua dari tiga yaitu yang pertama adanya gangguan height. Height yang panjang siklusnya lebih dari 35 hari. Jadi ada yang massnya setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Bahkan ada yang hingga setahun sekali. Ataupun dia tidak mendapat height lebih dari tiga siklus. Itu salah satu kriterianya. Yang kedua adalah adanya gejala-gejala hiperandrogen. Misalnya saja rambut-rambut di tempat-tempat yang tidak seharusnya pada wanita. Misalnya ada kadang-kadang yang punya kumis, yang berjenggot, ataupun berjerawat di tubuh. Yang ketiga adanya pada saat pemeriksaan ultrasonografi dilihat bahwa indung telurnya memiliki gambaran seperti kistik. Maka dikatakan polikistik. Kista kecil-kecil itu sebenarnya adalah sel telur yang kecil-kecil yang tidak berkembang dan itu ditemui kurang lebih dari sepuluh. Jadi kalau memiliki dua dari tiga dalam hal ini kriteria Rotterdam yang kita pakai masih dikatakan sebagai polikistik. Overein syndrome. Dan makin ke sini angkanya makin meningkat. Tadi Mbak Rindip tepat sekali, gaya hidup makin males bergerak. Yang pertama. Yang kedua, olahraga yang sulit. Olahraga yang sulit. Makan juga. Makan kita jarang sekali sekarang yang tinggi serat. Lebih senang fast food, lebih senang yang instan. Terus minuman-minuman manis semakin ke sini makin banyak. Tinggi karbo, low fiber. Itu juga salah satu faktor risikonya. Oke. Jadi sebenarnya ini kan bisa dilihat dari tadi siklusidenya yang tidak teratur. Terus juga dilihat dari ciri-ciri fisiknya tadi ya dok ya. Yang mungkin tadi ada bulu-bulu halus. Atau mungkin ada kriteria spesifik lainnya yang bisa dinilai juga. Dan juga faktor tadi berat badan juga kali ya dok ya. Dan juga lifestyle-nya itu sendiri. Nah ini kan sebenarnya kan akan menjadi masalah sekali ketika memang sudah menikah dan ingin punya anak dalam waktu dekat. Kalau gitu ya dok ya ini dialami oleh masih remaja barangkali atau mungkin 20-an awal yang belum merencanakan punya anak dalam waktu dekat sih. Ini sebenarnya perlu ditreatment juga sejak awal gak sih dok gitu. Agar tidak mengganggu kesunggurannya dia kelak kedepannya. Iya betul sekali mbak. Jadi sekarang juga makin banyak PCOS yang bukan dengan usia menikah tapi bahkan dari remaja pun sudah ada. Karena tadi pola hidup yang kurang bergerak, pola makan yang kurang sehat. Tambahnya satu lagi adalah kurang paparan sinar matahari. Itu juga mempengaruhi keadaan obesitas, keadaan PCOS. Dan obesitas sendiri pun faktor resikonya angkat-angkat. Jadinya juga makin lama makin meningkat. Tadi mbak Rini tepat sekali menyingkut berat badan. Walaupun memang di PCOS sendiri tidak hanya yang obesitas. Ada juga yang kurus tapi memiliki gejala-gejala tadi yang saya sebutkan. Dua dari tiga. Jadi gak harus selalu yang overweight atau obese. Walaupun memang sebagian besar overweight. Tapi kalau Anda tidak overweight tapi memiliki gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera akan periksa ke dokter. Remaja juga harus ditreatment. Karena PCOS sendiri merupakan spektrum ataupun rangkaian dari adanya gangguan pada metabolisme glukosa dalam hal ini insulin. Jadi kalau tidak ditreatment, adanya siklus ovulator, tidak berovulasi dalam nyangka panjang. Bisa menyebabkan resiko terhadap sejadinya pendebalan dinding rahim. Yang kemudian hari jika tidak ditreatment bisa menjadi faktor resiko terhadap kanker endometrium. Jadi kanker endometrium juga gitu ya. Kalau gak ditreat dari awal. Kalau gak ditreat sejak dini ya. Terus tadi juga dokter bilang resistensi insulin gitu ya. Berarti kan ini kan resiko diabetes gitu ya dok ya. Dalam waktu yang kalau tidak ditreatment sejak awal juga bisa lebih cepat begitu ya dok ya. Dan tidak didukung dengan mungkin pola hidup sehat yang seharusnya gitu ya dok ya. Berarti kalau bisa dikatakan dok ini ada faktor resiko dari keluarga juga gak sih? Misalnya memang ibunya dulu riwayat menstruasinya juga gak teratur, jadi anaknya punya kecenderungan yang sama. Atau mungkin ada riwayat diabetes di keluarga, itu jadi faktor resiko juga. Atau murni karena tadi bawaan masing-masing orang dan hidupnya juga yang terlalu sedenteri atau bagaimana? Jadi faktor genetik sangat berperan sekali. Apalagi pada keluarga-keluarga atau wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki faktor resiko yang disebutkan diabetes. Ataupun orang tuanya ada gangguan PCOS, mungkin kalau diteliti lebih lanjut memiliki faktor resiko diabetes itu lebih cepat untuk terjadinya. Ditambah lagi dengan gaya hidup yang tidak sehat, biasanya lebih cepat timbul terhadinya PCOS. Dan kalau PCOS ini dibiarkan mungkin kalau yang kita diamkan saja ke depannya pola hidupnya tetap tidak sehat, bisa jadi kencing manis. Oke, terus jadi tadi lebih kena pola makan juga yang tinggi karbohidrat, tinggi gula begitu ya dok ya. Itu yang juga dominan, karena tadi ada bawaannya resistensi insulin juga begitu ya dok ya. Nah itu bakal ketahuan dok dengan cara memang pemeriksaan objektif juga ya dok ya. Tadi kan kita bisa nilai sendiri menstruasinya memang siklusnya kok berantakan ya gitu ya. Atau malah nggak gamen sama sekali, itu sama juga nggak dengan PCOS? Jadi kita katakan oligo atau amenore, jadi siklus lebih dari 35 hari atau tidak hid dalam 3 siklus. Itu dikatakan salah satu kriteria dari PCOS. Tapi harus dicari tahu dulu ya secara pasti ya dok ini benar PCOS atau nggak, dari ciri-ciri fisiknya juga bagaimana. Dan kalau dengan pemeriksaan berarti USG saja dok, atau mungkin ada pemeriksaan tambahan hormon begitu barangkali? Biasanya kita tambahkan dengan pemeriksaan adakah tadi gangguan metabolisme glukosa, apa jangan-jangan sudah diabetes. Oh iya. Jadi pemeriksaan gula darah puasa. Nggak sadar gitu. Iya, gula darah puasa, gula darah 2 jam posprandial, ataupun DTGO, insulin puasa, dan adakah gejala hiperandrogen. Bisa juga pemeriksaan hormonal lainnya, perbandingan FSH, LH, atau juga dengan AMH. Nanti kadar sel telur juga bisa melihat faktor risiko terjadinya PCOS. Dan itu bisa kapan saja kan pemeriksaannya, nggak mesti menunggu dia menstruasi yang baru datang nanti 3 bulan kemudian. Nggak, bisa kapan saja. Oke, nah ini kan perlu sekali, kenapa sih perlu sekali membahas ini gitu? Karena kan tadi kaitannya ke kesuburan, dan bisa dibilang tadi komplikasinya tadi ya bisa, maaf, jadi kanker juga ke depannya, kalau tidak ditreat sejak awal. Atau mungkin ada keluhan-keluhan lain dok yang artinya, oh ternyata nggak berkaitan dengan organ reproduksi kita aja nih, tapi mungkin buat organ-organ yang lain juga. Apa yang seringkali juga terlupakan di sini? Ya, sebenarnya kalau kita tarik lagi lebih awal ini bisa dicegah. Tadi, daya hidup yang sehat. Jangan dilupakan selain tadi pola makan, juga olahraga. Olahraga dan paparan ketasian matahari, mbak. Vitamin D juga sangat penting untuk metabolisme insulin. Takut hitam biasanya. Kita kayaknya kalau di kota besar apalagi pola hidupnya berangkat pagi, pulang malam. Jadi kalau tidak kena matahari sama sekali, vampir kita bilang. Kalau toh kena matahari, sebisa mungkin tertutup dengan sunblock yang tebal, kak. Jadi sebenarnya olahraga-olahraga yang berkena dengan matahari ataupun kita biar lebih aware bisa kita perlisah vitamin D. Itu udah ada penelitiannya juga ya dok, ada kaitannya ternyata ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya setelah kita jeda sebentar ya. Nanti ada selesai juga ya dok ya. Baiklah pemerintah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Disharkkan langsung dari Studio El Sinta TV, 94,8 FMV Radio Bandung dan 95,7 FMV Radio Semarang. Masih membahas mengenai susah hamil mungkin Anda PCOS bersama dengan Dokter Nima Adedesi, SPOGKMM. Beliau adalah Dokter Spatialis Kebidanan dan Kandungan, Konsultan di Rumah Sakit Hermina Bekasi ya. Dan Dokter dilanjutkan kembali untuk lebih memudahkan kita semua mengenai apa sih PCOS itu begitu ya. Khususnya buat yang merencanakan kehamilan nih dalam waktu dekat dan mensnya juga mungkin tidak teratur begitu ya. Kan kita perlu mengetahui lebih detail lagi apa sih PCOS, jangan-jangan saya mengalaminya juga. Dan butuh ditetapkan sejak dini lebih cepat juga ya agar ya lebih lancar aja ke depannya gitu ya. Ini ada slide yang bisa satu persatu ditampilkan, coba slide-nya. Ini mungkin ditekankan kembali ya Dok, ya pengertian dari PCOS gitu ya. Dan ini kriteria-kriteria dari Rotterdam yang Dokter sampaikan sebelumnya bisa ditekankan kembali Dok. Bahwa kalau Anda memiliki gejala gangguan height dalam hal ini oligo dikatakan siklus lebih dari 35 hari atau anovulasi tidak height dalam 3 siklus, adanya tanda-tanda hiperandrogenism misalnya itu adanya tingginya kadar kehamilan adrogen dalam tubuh, tandai dengan jerawat di badan ataupun jerawat yang berlebihan, ataupun tumbuhnya rambut-rambut di tempat yang tidak seharusnya misalnya tadi ada berewokan atau bulu yang berlebihan atau kumis. Bulu-bulu halus apa berlebihan? Iya, banyak, lebih banyak dari biasanya. Ataupun pada saat ultrasonografi, pemeriksaan USG dari transvaginal atau transrektal ditemukan adanya ovarium polikistik, gambaran sel telur yang kecil-kecil di sekitar pinggiran dari ovarium seperti gambaran kalung mutiara, itu juga dikatakan sebagai, dua dari tiga dikatakan sebagai PCOS atau bahasa Indonesia dengan SOPK, sindrom ovarian polikistik. Oh, itu pengelompiannya ya, ada kriteriannya begitu. Jadi nanti bisa dilihat lagi deh, coba di slide selanjutnya lagi, coba. Ini prevalensi di dunia atau mungkin gambaran di Indonesia juga? Ya, Sarah, enggak jauh beda sih, Mbak, di luar negeri bahwa PCOS itu satu dari sepuluh wanita bisa kena PCOS tapi di Indonesia mungkin angkanya bisa lebih tinggi lagi atau kurang lebih sama karena banyak yang tidak aware, tidak merasakan bahwa itu adalah gangguan jadi, oh, biasa jahat saja. Diangapnya umum, wajar gitu ya. Itu juga ketahuan di usia-usia reproduksi tadi ya, dok? Ya, biasanya yang membuat pasien datang berobat paling sering adalah setelah menikah kok belum punya anak-belum punya anak, setelah diperiksa baru atau ditanyakan lagi, baru. ketahuan bahwa dia adalah penderita PCOS. Beda ya, dok, dengan yang tadi remaja yang siklus setnya mungkin belum teratur karena faktor mungkin belum matang atau apa begitu, dok? Jadi, kalau dari height pertama, usia menar, keluar height pertama kali, 2-3 tahun pertama masih wajar kalau dia tidak teratur. Tapi kalau setelah itu, misalnya usia 20 tahun, heightnya masih belum teratur, sebaiknya perisakan ke dokter. Oh, oke. Jadi, 2-3 tahun pertama masih belum teratur, itu masih umum, gitu ya, dok? Ya. Tapi kalau sudah lewat dari itu, harus dicek ke dokter, gitu ya. Karena tadi ada komplikasi atau resiko di depan sana juga, gitu ya, yang perlu diperhatikan. Coba selanjutnya lagi, ini penyebab dari invertilitas atau gangguan kesuburan di perempuan, gitu ya, dok? Pak Jay, penyebab gangguan kesuburan bisa faktor laki-laki, bisa faktor perempuan. Tapi dari faktor perempuan, 40%-nya adalah gangguan siklus height, atau maaf, gangguan berovulasi. Jadi, dan 85%-nya adalah karena PCOS. 85%-nya? Dari gangguan berovulasi adalah PCOS. Oh, ya Allah. Jadi cukup besar, ya. Iya, cukup besar ya ternyata ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Alasan utama datang ke dokter, iya, obesitas, tadi karena ada masalah invertilitas, ya, gangguan kesuburan, atau mungkin masalah psikologis juga ya, dok, ya, penampilan kosmetik, atau gangguan height itu sendiri. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, dok, dari slide ini? Iya, tadi saya bilang kalau banyak di Indonesia adalah karena faktor paling banyak adalah karena invertilitas. Dok, kenapa saya sudah menikah lebih dari setahun kok belum hamil-hamil, diperiksa, ternyata kalau ditanyakan lagi ya dengan gangguan height. Dan dilihat ternyata di daerah tubuhnya banyak rambut-rambut ataupun jerawat yang berlebihan. Dan cukup banyak juga yang obesitas, walaupun obesitas sendiri bukan salah satunya, salah satu yang pasti menyebabkan PCOS. Karena yang kurus pun atau lean, PCOS juga bisa jadi kenal PCOS. Tapi lebih banyak yang obes ya dok, ya? Obesitas juga bukan berarti obesitas keseluruhan, kadang-kadang juga mungkin tubuhnya kecil, tapi obesitas sentral. Jadi di daerah perut, lingkar perutnya cukup besar, itu juga salah satu faktor risiko. Tapi agak unik juga ya kurus, tapi menumpuk di area perut, itu memang bawaannya dia juga atau memang ada kaitannya karena tadi resistensi insulinnya juga ya? Jadi tipe kan memang ada yang apple shape atau pear shape. Nah yang apple shape itu lebih berisiko karena lingkar perutnya lebih meningkat, tidak bilang obesitas sentral lebih meningkat, itu mempengaruhi metabolisme insulin. Nah bentuk badan juga termasuk ya, ada salah satu kaitannya juga. Coba selanjutnya lagi slide berikutnya tentang apa ini? Nah ini dampak PCOS terhadap reproduksi wanita, mungkin dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang yang bahkan tidak kita bayangkan sebelumnya dok. Ya jadi PCOS sendiri tadi di fertilitas, karena gangguan kualitas OAC juga tidak bagus, bisa juga mengakibat keguguran berulang, disertai juga dengan diabetes. Karena tadi PCOS merupakan rangkaian dari diabetes sebenarnya. Nah itu juga tidak ada gangguan farskularisasi pembuluh darah itu juga bisa berisiko terhadapnya hipertensi dalam kehamilan. Nah tadi kalau anovulasi, tidak berovulasi dalam jangka panjang, akibatnya bisa penebalan dinding rahim. Dan kalau dibiarkan, lama-lama bisa jadi fator resiko terjadinya kanker dinding rahim. Oh jadi bukan berarti tidak itu tidak terjadi penebalan dinding rahim di dalam organ itu ya dok ya? Penebalan dinding rahim itu bisa ditandai dengan ada keluhan nyeri atau apa nggak sih dok? Atau nggak ada gejala sama sekali atau penebalan aja gitu? Penebalan dinding rahim atau yang kita katakan hiperplasia endometrium, itu bisa dilihat dengan ultrasonografi. USK itu ya? Ya jadi diukur nanti ketebalan ultrasonografi dari transvaginal atau transrektal. Jadi diukur ketebalannya oleh dokter sebesar apa, kalau lebih dari 10 mili, dikatakan hiperplasia. Nah itu juga biasanya dijalannya, mensnya nggak teratur, kalau ada spotting atau perdarahan bercak di abnormal ujiterian bleeding di sebelum atau di antara height, setelah height. Jadi darahnya nggak pasti keluar. Nah itu kalau ada gangguan seperti itu, sebaiknya diperlisakan ke dokter. Oh iya PCOS itu nggak selalu yang menstruasinya nggak teratur ya? Bisa yang dalam satu bulan tuh siklusnya malah dua kali dapat, dua kali mens itu termasuk PCOS juga nggak dokter? Apa gangguan hormonal biasa? Itu kalau yang kita baku pada kriteria tadi, itu tidak adanya siklus yang panjang ataupun tidak height. Tapi kalau sudah ada pendebalan misalnya, itu dia ada perdarahan bercak ataupun irregularitas height yang bukan height, dipastikan dengan USG ini ya? Iya, jadi kalau ini USG transvaginal atau USG transvectal, terlihat itu bahwa telurnya di sekitar ovarium, kecil-kecil seperti kalung putiara saya bilang mbak. Nah itu curiga ke arah sana. Jadi besar-besar, kecil-kecil tapi banyak? Bukan besar tapi matang gitu ya dok ya? Karena yang perlu terjadi pembuahan, ovulasi itu harusnya cukup satu setiap bulan, dan membesar kurang lebih hari ke-13-14, kalau ini dia butuh waktu yang lebih panjang untuk bikin follicle-nya membesar. Jadi nggak lama ya supaya terjadi follicle yang membesar tadi begitu ya dok ya? Oke, gambar berikutnya lagi. Ini treatmentnya ada pilihan atau tahapan atau dikombin atau bagaimana nih dokter? Kalau yang biasanya kami menganjurkan pasien untuk harus berubah dulu. Bisa juga dengan kombinasi yang untuk, ini untuk invertilitas mbak. Untuk PCOS secara keseluruhan, kita menganjurkan pasien untuk melakukan modifikasi gaya hidup. Karena kalau hanya untuk penyubur saja, tanpa ada perubahan juga efektivitasnya kurang baik. Jadi apa yang dilakukan penurunan berat badan, dikatakan 5-10% saja, itu sudah mengembalikan siklus hat menjadi ovulasi. 5-10%. Bagaimana kalau yang saya sudah kurus? Perlu diturunkan lagi kah? Nah, itu agak sulit. Makanya harus disertai dengan olahraga. Olahraga yang seperti apa? Olahraganya aerobik dan ditambah juga pembebanan. Karena dengan olahraga pembebanan, itu masa otot meningkat. Jadi untuk metabolisme lukosanya, lebih baik melalui hormon insulin. Jadi sebaiknya yang sesuai dengan indeks masa tubuh, tapi kalau sudah ideal gitu, tapi kok masih mensnya masih tidak lancar, olahraganya yang dikuatkan gitu ya? Olahraganya plus tadi, pola makannya dipilih yang tinggi serat, low carb. Termasuk minuman-minuman yang sekarang, kalau diperhatikan kalorinya cukup tinggi tuh, Mbak. Banyak yang manis-manis tuh, godaan-godaan. Penurunan minimal 5% dari berat badan. Udah cukup banget. Coba ditampilkan dulu lagi, belum selesai. Atau perbaikan, nanti akan dengan serinya terjadi perbaikan siklus menstruasi ya dok. Perbaikan toleransi glukosa dan mengurangi resiko penyakit jantung dan pengeludara. Artinya semuanya itu ya dok ya. Modifikasi lifestyle ditambah, obat ini bagi yang katakanlah mau hamil dalam waktu dekat, atau barangkali dia belum menikah, tapi dia ingin memperbaiki kualitas hidupnya dengan menstruasi yang lebih rutin gitu, dia perlu obat juga untuk mungkin bagaimana dok? Jadi untuk meningkatkan toleransi glukosa, biasanya kita menambahkan, ada namanya metformin, seperti obat gula juga, kalau masih dengan resistensi insulin, kita berikan metformin, atau juga bisa dengan ekstrak kayu manis, dengan vitamin D juga, kita berikan untuk memperbaiki metabolisme dari insulin. Karena resistensi insulin mengganggu kerja si insulin untuk mengolah si glukosa itu sendiri. olahraganya enggak harus yang berlebihan, berat harus lari atau jogging, bahkan olahraga ringan pun yang penting konsisten. Konsisten seminggu rutin berapa kali? kita lima jam atau enam jam per minggu, jadi setengah jam setiap hari, atau satu jam setiap hari. Cukup jalan cepat, mungkin ditambah di konsisten, disertai dengan tadi pola makanya juga. Olahraganya kenceng, makanya juga kenceng, tidak tercapai juga tujuannya. Jadi sih holistik ya dok ya? Oke, baik. Ada lagi slide berikutnya lagi? Tadi Pak menambahkan slide modifikasi gaya hidup. Slide modifikasi gaya hidupnya, coba mungkin bisa ditampilkan lagi ya? Jadi pemilihan pola makan, eksersisnya. Terus disertai dengan pemberian tadi obat-obat penyubur, jika obat penyubur gagal, kita masuk ke lini kedua. Kita pemberian pemicu sel telur dengan menggunakan obat suntik, dengan guna adotropin, atau kalau juga bisa kita combine dengan operasi di ovarian drilling, di sel telur, indung telurnya di laparaskopi. Kalau lini pertama tidak berhasil, lini kelo tidak berhasil, ataupun ada disertai dari awal, ada gangguan juga pada suami, ya langsung lini ketiga, bayi tabung misalnya. Ya intinya bertahap ya dok ya? Tapi di awal ini fokus ke modifikasi gaya hidup, terus dilihat, biasanya dengan perbaikan lifestyle, dan juga tadi intinya pola makan, pola eksersis, dan juga mungkin dibantu obat, itu kelihatan dalam waktu satu bulan, dua bulan, itu sudah mulai kelihatan hasilnya, atau beda-beda? Balik lagi tadi, tergantung reaksi atau respon tubuhnya orang tersebut juga dokter ya? Ya, respon tubuh itu sekali lagi tidak sama, tapi biasanya saya memberikan target itu tiga bulan pertama, berat badan itu turun lima sampai sepuluh persen, pola makan dijaga, tadi kena matahari dijaga, pemilihan makan, karena itu kan perlu butuh waktu juga, dan kalau sebagian besar, sangat berespon dalam tiga bulan pertama. Oke, begitu ya, tiga bulan pertama, ada ini dipantau dulu, begitu ya dok ya, nanti follow-offnya apa, setelah nanti diskusi lagi dengan dokternya ya. Baik, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan dari email dulu, ada tiga nih pertanyaan menarik-menarik semua nih dok, dari arsif kami, nanti bisa beri tanggapan ya, satu persatu ya. Jadi bagi pemirsa, yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.co.id format lengkapnya nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, ini ada pertanyaan pertama dulu dari Erin, Ibu Erin, usia 29 tahun dari Tangerang. Bertanya seperti ini dokter, dokter, apakah kalau mens tidak teratur, kebanyakan karena PCOS? Apa benar juga dok, PCOS itu gara-gara salah satunya kurang terkena sinar matahari? Oh iya, sudah dibahas tadi ya dok ya. Saya baru periksa kesehatan tulang, disarankan konsumsi vitamin D, karena kalau tidak resiko osteoporosis lebih cepat. Saya juga mens tidak teratur nih dok, usia 29 tahun. Apakah benar PCOS itu juga karena kurang vitamin D atau kurang kalsium, jadinya juga menstruasinya nggak lancar dan resiko osteoporosis? Terima kasih. Nah ini mungkin resiko kedepannya begitu ya dok ya. Terkait dengan kurang terpapar sinar matahari tadi, bagaimana dokter? Jadi vitamin D sendiri sangat berperan untuk metabolisme glukosa. Nah dan dalam hal ini untuk kematangan sel tru, untuk ovulasi juga vitamin D sangat berperan. Dan di PCOS itu salah satu yang kita arahkan pasien untuk modifikasi gaya hidup adalah tadi sering kena bejemur di matahari. Jam berapa sih itu? Ya, sekitar jam 10, jam 11 mbak. Oh lagi kerja ya? Iya. Lagi siaran nih kita. Jadi sekitar, nggak usah lama lah, sekitar 15 menit sampai seengah jam efektif. Dan yang susah adalah kalau Senin sampai Jumat kita kerja, working hours, Sabtu minggu bisanya istirahat. Justru tidur. Iya, saya nggak jelasin pas waktu libur sebisa mungkin kena matahari. Atau sekarang juga banyak beredar suplementasi vitamin D itu juga bisa membantu mempercepat peningkatan kadar vitamin D. Oh, tapi sih idealnya sih memang ya paling nggak berjemur sehari ya? Eh, sehari. Nggak, maksudnya 15 menit setiap hari. Iya, sebetulnya. Jam segitulah. Sebentar aja yang penting rutin tadi ya dok ya. Karena memang ternyata ada kaitannya dari sepenlitian kurang vitamin D terus kurang... Jadi kan kalsiumnya juga bermasalah juga ya dok ya. Dan resiko osteoporosis ini pertanyaannya. Itu yang dibahas di tulang sih. Sangat berperan ya. Tapi di PCOS sendiri di ovulasi vitamin D juga sangat berperan. Oke, begitu ya. Baiklah. Coba pertanyaan selanjutnya lagi ya. Dari Ningsi, Ibu Ningsi dari Bekasi. Dokter, apa bedanya PCOS dengan premature ovarian failure dok? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oh, ini apa lagi nih dok? Mungkin bisa diberi tanggapan? Ya, itu topik yang berbeda. Kalau premature ovarian failure atau insufficiency itu sebelum waktunya menopause dia sudah memiliki cadangan sel telur yang sangat-sangat sedikit. Mungkin gejalanya yang dirasakan sama adalah tidak hide. Nah, tapi kalau satu tidak hide karena tidak berovulasi. Kalau yang satu yang premature ovarian insufficiency atau failure dia tidak hide karena memang cadangan telurnya sudah tidak ada atau sudah gagal. Jadi menopause dini kalau dalam bahasa awamnya. Ini berarti dari segi usia juga beda ya kelompok usianya yang mengalami. Mungkin kalau yang premature ovarian failure itu mungkin 40-an ke atas atau bisa lebih dini juga 30-an? Jadi dikatakan premature justru lebih dini jadi lebih awal. Kalau di Indonesia rata-rata 45-50 kalau pada premature ovarian failure itu di bawah 40. Sudah menopause. Ini case-nya tapi tadi ini jumlah cadangan telurnya sudah tidak ada ya? Bukan berkurang lagi gitu ya dok ya? Iya, hampir tidak ada. Sangat-sangat sedikit. Jadi kita bisa periksakan namanya kadar AMH antimunan hormon dan di sekarang juga ada aplikasinya. Kita bisa cek tuh kalau ke AMH-nya berapa sesuai dengan usia berapa atau kalau kita usianya kepala 4 misalnya harus ada cadangan novalian reserve-nya atau AMH-nya berapa itu bisa dilihat. Oke. Beda dengan PCOS-nya. Sebenarnya ini cadangan sel telurnya banyak tapi tidak matang saja tadi ya. Ya, betul. Kecil-kecil tapi tidak matang. Sedangkan dibutuhkan untuk ovulasi tadi kan yang besar tapi jumlahnya ya yang penting cukup lah gitu ya dok ya. Setiap bulan 1 kalau yang normal. Oke, oke. Ini jadi panjang ya. Topik yang berbeda. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jani dari Jakarta bertanya seperti ini. Dokter perempuan dengan PCOS itu apakah benar-benar tidak boleh konsumsi dairy products ya? Apakah benar-benar harus makan yang gluten free? Wow. Kalau boleh cheating day paling tidak berapa bulan sekali ya dok biar sel-sel telurnya bisa cepat matang dan terjadi pembuahan. Thank you. gak tahu ya ini usianya berapa tidak dijelaskan tapi ini pertanyaan secara umum sih lebih ke pemilihan pola makan juga ya dok ya? Jadi tidak ada penelitian khusus sebenarnya tentang dairy product. Cuma yang dianjurkan adalah low carb. Jadi rendah kalori, rendah karbohidrat tinggi serat. Rendah kalori, rendah karbohidrat tinggi serat. Jadi makanan-makanan yang tinggi serat itu sangat penting. Misalkan sayur-sayuran buah-buahan itu diharapkan di setiap porsi makan harus ada. Nah penting juga untuk pengolahan makannya kadang-kadang kita memasaknya berlebihan. Overcooked. Overcooked. Ya sehingga yang jadi mineral vitamin dan seratnya sudah rusak. Kayak sayur nih terlalu lama. Ini diyangetin lagi. Nah itu juga penting untuk ibu-ibu di wala saat menyajikan makanan untuk anak-anaknya untuk dilihat pengolahan makan juga penting. Jadi dari produk sendiri yang manis mungkin yang tidak dianjurkan. Tapi tinggi gula. Ya tinggi gula. Tapi kalau yang fresh milk ataupun yang natural. Misalnya susu bebas lemak kan ada aja banyak tuh. Boleh. Yang sebenarnya yang rendah. Tapi kalau susu kekinian yang ditambahi tambahin itu gula. Tapi yang ditakutkan tuh gulanya. Manis-manisnya kan. Oh inget rin tuh minuman-minuman yang manis dicampurinnya dicampurin itu gitu ya dok ya. Oke. Oh ada telepon masuk ya. Coba disapa dulu ya telepon masuknya ya. Baru nanti beralih ke materi selanjutnya ya. Halo. 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 Dengan siapa di mana? Saya dengan Linda dari Bogor. Baik. Ini tanya apa Ibu kepada dokter Ibu Linda dari Bogor. Ini sehubungan dengan apa rencana saya untuk menikah. Tapi kebetulan saya tuh dan pasangan itu berusia di atas 40 tahun. Nah untuk saya pengen tahu aja kalau seandainya di usia seperti di atas 40 tahun itu kemungkinan untuk bisa apa ya memiliki keturunan dan apa resiko-resikonya itu seperti apa yang bisa saya bisa antisipasi ya kalau misalnya seperti itu. Siklus saatnya bagaimana Ibu? Siklus saatnya normal. Normal dalam artian mungkin dalam sebulan itu pasti maju 3 atau 5 hari itu kayak biasa gitu. Normal saja sih semuanya. Dokter yang ingin tanyakan dulu dok kepada Ibu Linda-nya? Selamat pagi Ibu Linda. Selamat pagi dok. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Jangan lupa untuk minum vitamin asam folat sebelum menikah. Jadi nanti pada saat menikah dan Ibu berhasil memperoleh keturunan itu cukup baik kualitas sel telurnya. Memang aging proses pada di atas 40 tahun cukup tinggi. Dan nanti sebaiknya dikonsultasikan ke dokter kandungannya terhadap risiko karena di atas 40 tahun risiko tradingnya penyakit diabetes hipertensi dan ada kelainan pada janinnya juga meningkat. Tapi Ibu bisa jaga dengan pola hidup yang baik termasuk pasangan juga rokok hindari olahraga yang cukup makan yang sehat mudah-mudahan baik. Nanti Ibu harus kerjasama dengan dokter tempat Ibu periksa untuk memantau kualitas atau kondisi janinnya. Namun memang kalau pada pasangan di bawah 35 tahun kita anjurkan setelah setahun memeriksakan untuk kemungkinan adanya invertilitas pada usia-usia di atas 35 tahun Ibu lebih cepat datang ke dokter kalau dalam 6 bulan setelah menikah Ibu belum berhasil memperoleh ngomongan bisa konsultasikan ke dokter kandungan setempat. Oke, Ibu Linda masih terhubung ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi sebaiknya mungkin saya melakukan pemeriksaan di awal dulu sebelum menikah atau bagaimana proses sebaiknya. Selain tadi konsumsi asang polat apa yang ingin dilakukan lagi? Boleh premarital checking juga dikonsultasikan dengan dokter Ibu dipeliksakan Ibu misalnya adakah anemia adakah infeksi bagaimana cadangan telurnya itu bisa dikonsultasi atau kalau ada gangguan organ genitalia interna juga bisa dipeliksakan ke dokter kandungan setempat. Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah selesai sama Ibu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu Linda. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok mengenai tadi ada konsumsi asang polat ini untuk yang merencanakan kehamilan. Nah, kalau untuk memang ada riwayat PCOS dok mungkin tadi tambahannya ya kan pola makan seperti apa sih yang penting tadi juga jangan lupa suplemen vitamin D-nya atau mungkin yang mengandung kalsium tadi gitu kan karena kan teresiko tadi osteoporosis segala macam ditanyain juga gitu ya atau mungkin ada baiknya juga konsul ke ahli gizinya juga atau bagaimana dok intinya dalam merencanakan bagaimana sih agar PCOS ini bisa diatasi dengan secara tuntas gitu ya dok siapa aja juga sih dokter yang mungkin terlibat dan juga nanti evaluasi dari nutrisi yang asupannya sehari-hari juga bagaimana agar terjadi tadi kematangan itu sendiri dok ya yang pasti orang-orang dengan PCOS atau SOPK kita bilang tetap harus semangat kadang-kadang yang bikin tidak ber terselesaikan masalahnya suka yoyo di tengah jalan dok saya udah diet sekian lama udah luar raga sekian lama kok belum efektif coba dievaluasi lagi mungkin kurang efektif bisa koordinasi dengan dokter nutrisionisnya mungkin untuk evaluasi asupan makanan karena dirasa dok saya udah gak makan nasi loh dok tapi kalau dilihat-lihat kalau saya tanya lagi misalnya masih cheating makan snack snacknya masih kuat itu juga berpengaruh oke coba disapa dulu lagi ya ini sudah masuk ke sesi penelpon salnya halo 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 dengan siapa di mana dengan ibu titir titir leduh baik ingin tanya apa ibu kepada dokter ibu tuti ya dari celenduk silahkan selamat pagi dok selamat pagi semangat pagi ibu iya ini mau tanya nih dok tentang menstruasi usia berapa nih dari 40 tahun menstruasi itu udah menaposinya bagaimana dok bagaimana ibu menstruasinya mohon maaf dari usia 40 tahun udah gak menstruasi oh dari usia 40 udah gak menstruasi iya sudah periksa ke dokter spesial sanggungan kan katanya menapos ini gitu cuman itu apa menapos ini bener atau gimana ya oke bagaimana bu halo ibu iya jadi pertanyaannya tadi lebih ditekankan lagi coba ini bagaimana menyikapinya juga silahkan dokter untuk ibu tuti jadi ibu tuti sebenarnya kalau satu tahun seorang wanita tidak memperoleh siklus height lagi itu kita katakan menopos jadi kadang-kadang ada sebelum menopos dia mensnya dua bulan sekali tiga bulan sekali nah itu kita masuk fase perimenopos tapi kalau sudah setahun sama sekali itu sudah masuk fase menopos untuk meyakinkannya gimana bisa konsultasikan ke dokter spesialis kandungan bisa dilakukan pemeriksaan fisik dengan ultrasonografi ataupun dengan pemeriksaan laboratorium gimana ada gak komplikasinya nyangka panjangnya sebaiknya juga dikonsultasikan dilihat resikonya adalah paling sering adalah kropos tulang jadi bond density mineral dilihat ataukah ada gangguan-gangguan di pembuluh darah misalnya gangguan resiko jadi sakit jantung ataupun kardifaskular lainnya juga pada wanita menopos meningkat sebaiknya mulai diperiksakan ke dokter saja memang rata-rata di Indonesia 45 sampai 50 jadi kalau memang lebih awal dokternya bilang udah setahun dia gak menopos eh udah gak hide katakan menopos oke dokter kita jadi dulu sebentar nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami program dokterku disyarki langsung dari studio Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan dokter Nima DDCS POG KMM beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dari rumah sakit Hermina Bekasi masih membahas seputar susah hamil mungkin anda PCOS dan dokter melanjutkan kembali ya bahwa nah ini pertanyaan yang sering menjadi apa ya sering terlupakan juga begitu dok karena gini ada yang memang oh dia riwayat PCOS nih terus Alhamdulillah udah diberi keturunan entah itu anaknya dua entah itu anaknya tiga nah usianya mungkin juga udah 40an nih atau mungkin 30an ke atas terus kebetulan mensnya itu juga siklusnya masih gak teratur seperti itu tapi karena mindsetnya ah udah punya anak ini udah gak terlalu seperti kemarin lagi lah gitu ya apalagi mungkin jadi jarang gerak atau apa nah ini kan sebenarnya apa sih dampaknya kalau mindsetnya seperti itu dokter sebenarnya yang harus diperhatikan jadi penanganan PCOS itu tidak hanya ujung-ujungnya untuk hamil memang tadi kita sempat bahas bahwa yang membuat pasien datang adalah utamanya karena infertilitas tapi penanganan PCOS harus dilakukan karena kalau tidak siklus anovulatoar yang berkepanjangan atau siklus yang tidak berovulasi dalam jangka panjang bisa menyebabkan penebalan dinding rahim atau kita katakan hiperplasia endometrium bahkan bisa menimbulkan resiko terjadinya kanker endometrium ini juga harus diperhatikan jadi salah satu yang bisa mengatur yang paling penting adalah tadi perubahan pola hidup jadi kalau orang sudah kena PCOS sebenarnya itu sebagai tanda disayang sama Tuhan diingatkan ini tidak benar loh pola hidupnya ayo berubah ayo berubah makannya ayo berubah geraknya puluh lepaparan mana hari jadi dibuat lebih sehat ditambah lagi juga bisa kita atur siklus heightnya dengan menggunakan pil kontrasepsi yang bisa menekat juga kadar androgen sehingga diharapkan terjadinya ovulasi jadi bukan berarti menang-menang sudah punya keturunan PCOS yang dibiarkan justru harus terus ditangani karena ada faktor resiko terjadinya kanker di kemudian hari jadi memang harus perlu apa tadi pil ya untuk memancing supaya lebih teratur begitu ya dok yang rutin tapi tetap harus eksersis dan balik lagi ke pola hidup sehat tadi supaya menekan resiko itu sendiri dok yang mengurangi gejalanya juga begitu ya dok sebenarnya kalau sudah berubah tadi pola hidupnya sudah berubah tadi pola makannya ada penurunan berat badan pada obesitas pil-pil tersebut tidak dibutuhkan lagi jadi memang utama basicnya adalah perubahan gaya hidup jadi lebih sehat terus menerus juga ya tadi kan dokter bilang yoyo lah di tengah-tengah jadi aduh lelah atau bosen atau jadi kurang optimis begitu ya dok tetap semangat betul-betul nah jadi balik lagi ke pencegahan berarti ya dok pencegahannya tadi lebih ke jaga pola hidup kita ya intinya adalah tadi pola makan sih ya mungkin perlu konsul khusus ke dokter ahli gizinya barangkali tadi ya dok ya kalau dirasa tidak mampu untuk melakukan sendiri ya tidak ada salahnya untuk berobat sana jadi lebih tertarget dengan baik lebih konsisten dan tahu apa yang sebenarnya dilakukan tadi makan nasi udah enggak tapi masih makan biskuit makan roti cemilannya ini diperhatikan lagi atau buah-buahan dengan kalori yang sangat tinggi nah itu bisa di konsulasi sampai ke buah-buahan walaupun itu serat tapi perhatikan juga kandungan gulanya juga ya dok ya dokter ahli gizi lebih tahu benar-benar terus juga eksersisnya juga tadi yang kalau bisa yang semua tubuh itu gerak gitu ya dok terus juga rutin gak cuma di akhir pekan aja gitu ya dok ya dan salah satunya juga mungkin faktor pikiran juga gak sih dok artinya stressor tuh perlu dijaga juga emosional karena kan supaya lebih mengatur keseimbangan hormon gitu kan pusatnya kan ada di otak gitu ya ini ada kaitannya juga gak sih apa mungkin nah bagaimana nih dok ini penjelasannya mungkin secara ilmiah seperti apa kalau stressor sendiri dengan PCOS tidak ada hubungannya langsung tapi memang kalau kita stress kita depresi semangat untuk berubah moodnya tadi ya moodnya untuk olahraga moodnya untuk karena ada orang-orang tertentu kalau stress makan nah itu repot juga harus harus emotional eating jadi harus memang balance sehingga vibrasi kita positif wow luar biasa vibrasinya naik ya semangat untuk olahraga semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik amin ya Allah oke dokter karena waktunya terbatas jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua khususnya kaum perempuan di luar sana ya dok ya silahkan semangat pagi para wanita yang di luar sana tetap semangat untuk menjadi pola hidup yang lebih baik olahraga yang teratur makan sehat dan mudah-mudahan dengan teraturnya gaya hidup yang menjadi lebih baik PCOS yang ada yang punya PCOS bisa tertangani dan harapan untuk memperoleh ilmu-umongan bisa terpenuhi tetap semangat terus oke amin be positif be positif ya dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses dan berkah selalu untuk dokter ya dan pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini saya Rini Ayu Ningthias beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa jumpa